NGC Cemayang Terima kasih ya, Dek. Untung ada kamu. Kalau nggak ada, Dek. Ini mobil udah nabrak tiang listrik itu. Hancur. Iya, Pak. Sama-sama, Makanya. Kepet jadulangin lagi ya, bahaya, Pak. Iya, maaf, Dek. Sekali lagi terima kasihnya. Iya, sama-sama, Pak. Yaudah, saya permisi dulu ya. Saya jalan kaki aja. Hati-hati, ya, Dek. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan-jangan Haikal pulang ke rumah. Kalau dia pulang juga, pasti baru nyampainya malam. Kasihan. Gini, Pak Kayai. Minta izin. Saya telpon aja gimana ibunya. Jangan-jangan dia ada di rumah, gitu. Maaf, Pak, Dek. Lebih baik jangan dulu. Karena saya takutnya orang tuanya Haikal berpikiran yang macam-macam. Iya, kebetulan juga, Emang. Saya enggak bawa handphone. Yaudah, yaudah. Gimana kalau kita telusurin pakai mobil untuk cari Haikal? Cantik! Maksud saya, idenya. Mukanya juga. Ketikin saya yang cantik. Saya setuju sama idenya, Ustazah Nulul. Gimana kalau kita mencari pakai mobil, menelusuri jalanan. Setuju kan, Ustaz Nidwan? Setuju! Iya, udah. Kita jalan. Iya, iya. Udah setuju kok. Eh, iya. Yes. Bisa, kembali. Yes. Bisa, kembali. Yes. Bisa, 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 kembali. Misal, bisa kembali. Sakaupan ya? Yes. Tssss.. Uang mana ya? Apa janjian ketinggal di mobil Pak? Woi! Sini lo! Saya! Lu yang nentang kalian ini kan? Bukan kau tak perlu harta Untuk kejadi sempurna Permata indah Hanya di dalam jiwa Bukan, bukan karena harta Kau kan jadi berharga Hati yang mulia Itulah kuncinya Jadilah diri sendiri